Dengan kata reka sangkan masyarakat berlaluan jadi ke pasar tradisional Pemerintah Provinsi Jawa Barat kelewatan dinas perindustrian dan pedagangan Nyurang revitalisasi pasar rakyat Tidak tahun iya 7 pasar tradisional di genap kebupaten Turkuota bakal direvitalisasi Kelawan waragat Anungahontal 75 miliar Ketak revitalisasi sakumna pasar rakyat atau pasar tradisional Di isa kuliah Jawa Barat di Tembrakenku Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat EM Jumayemah di Gedong Sate Kota Bandung Poesalasa Pasusore CKEM Dina tahun iya 7 pasar bakal direvitalisasi Etap pasar Rantutujutainya etap pasar Cisarwa Kabupaten Bogor Pasar Sukaraja Kabupaten Sukabumi Pasar Baleendah Kabupaten Bandung Pasar Manis Kabupaten Ciamis Pasar Langen Sari Kota Banjar Pasar Karang Ampel Kabupaten Indramayu Turta Pasar Daerah Indramayu Kabupaten Indramayu Etap revitalisasi te bakal make waragat APBD Anunitih 75 miliar Mimitina pihaknya bakal ngelakonan revitalisasi 11 pasar dinat tahun iya Tapi opat pasarnya etap simpang dagok turta Cijerah Kota Bandung Kuewaru Kabupaten Cirebon jengmanon jaya Kabupaten Tasikmalaya Hentetulus direvitalisasi balukarnya harapan sawat rahal Di antara nages diurus Kupede Pasar atau Asup Kanara Rancang tahun 2020 Masih cek EM revitalisasi dilakonan Sangkan pasar jadi bersih turta higienis Kukituna masyarakat lewih betah balanja ke pasar tradisional Revitalisasi dilakonan kelawan target tahun 2020 Pertilu Sakumna Pasar Tradisional Disakulia Jawa Barat Nyangking lisensi SNI Untuk tahun 2020 Ya kalau repit kan itu tahun 2019 Insya Allah mohon doanya Semoga tahun 2019 Desember tertangan itu beres Dan untuk tahun 2020 Kita hitung ingin seluruh pasar Sampai dengan 2023 itu ber-SNI 8152 2015 Jadi pasar yang bersih, pasar yang higienis Pasar yang sudah bisa dikunjungi oleh masyarakat Dini tahun 2020 Pihaknya bakal nyurang revitalisasi saplu pasar tradisional Kalawan arsitektur anur dirobah Di antara nang model HATEP Julangapak Budi Hartati, Bandung TV Terima kasih telah menonton!